Berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP OPPO. Jadi untuk kalian pengguna OPPO langsung saja berikut ini. Kalian buka yang namanya pengaturan di sini. Pengaturan, terus dari pengaturan ini, cari menu yang ini, privasi. Nah, menu untuk menyembunyikan yang ini. Ada kunci aplikasi, bisa kalian pilih. Jadi kalau kalian belum mengaktifkan sandi privasi, silahkan tetapkan dulu. Tetapkan kata sandi. Di sini kalian bisa pakai, gunakan tipe kata sandi berbeda. Bisa pakai yang namanya pola. Nah, ini pola. Kata sandi 4 angka. Kata sandi 4 sampai 16 angka dan password di bawah. Saya akan pakai pola. Gambarkan pola 4 titik minimal. Nah, ulangi dengan pola yang sama. Jawab pertanyaan keamanan di sini. Kalau kalian yang ingin meresuknya nanti, sangat mudah. Tandanya yang mudah diingat. Bisa atur email di sini. Atau kalau kalian punya OPPO Cloud. Aktifkan tombol ini. Kemudian pilih selesai yang ada di suku yang atas. Nah, sekarang kunci. Aplikasi yang ingin disembunyikan dulu. Misalnya Play Store. Pilih kunci di bawah. Nah, di sini. Kalau kalian pakai sidik jari, gunakan sidik jari. Itu juga bisa membuka kunci aplikasi. Karena judul video ini menyembunyikan. Kalian lihat di sini. Di icon yang ada di suku yang atas. Icon pengaturan. Pengaturan. Kemudian ada menu yang namanya. Ubah kode akses. Tapi kita harus ini. Sembunyikan dulu. Aplikasinya baru bisa diatur. Nah, yang ini kan tadi Play Store saya kunci. Pilih di sini. Sembunyikan dari layar depan. Nah, seperti itu. Atur kode akses. Ini kode akses bisa 1 sampai 16 angka. Dimulai dengan pagar. Diakhiri dengan pagar. Misalnya. Pagar 1 untuk kode aksesnya. Kemudian pilih selesai. Ini cara membukanya. Bisa kalian lihat. Baca saja. Pilih selesai. Nah, bisa sembunyikan tugas terbaru atau lesson up. Sembunyikan notifikasi juga bisa. Untuk aplikasi yang lain silahkan dikunci dulu baru disembunyikan. Cara membukanya itu di sini. Di menu telpon ini. Ketik kode tadi. Pagar 1 pagar. Tergantung kalian pakai kode apa. Nah, ini aplikasi tersembunyi. Itu saja. Semoga bermanfaat.